Pandita Ros Telambanua merupakan gubernur Sumatera Utara ke-9 yang menggantikan Ulung Sitopo. Ia lahir pada tanggal 30 September 1919 di Gunung Sitoli. Pandita Ros Telambanua adalah putra dari seorang pendeta bernama Karorowa Telambanua yang menikah dengan Otili. Ia memulai pendidikannya di Holland Elancy School yang merupakan sekolah pada masa penjajahan Belanda yang terletak di Tarutong. Lalu ia lulus dari sekolah tersebut pada tahun 1936. Dan melanjutkan pendidikannya di Myrl Edie Bright Ledger Underways yang merupakan sekolah dasar lanjutan dan lulus pada tahun 1940. Sejak itu ia pindah ke Surakarta dan melanjutkan studinya di Holland Indies Quick School yang merupakan sekolah guru. Sayangnya ia tidak lulus. Dia hanya mencapai kelas 5 di sekolah tersebut. Dan dari situ ia kembali ke Nias. Dan memulai pendidikannya lagi di sekolah Imam dan lulus pada tahun 1943. Dan mendapat gelar Pandita. Setelah ia lulus ia kembali ke Nias dan memulai karirnya sebagai Imam dan melalui itu ia memulai pelayanannya di BNKP atau Banua Niha Keriso Protestan atau yang disebut sebagai Gereja Kristen Protestan Nias. Ia mengawali karirnya di pemerintahan dengan jabatan yang pertama yaitu Bupati Kepala Daerah Kabupaten Nias pada tahun 1946-1954. Kedua, Bupati Desentralisasi Perundang-Undangan atau Otonomi Daerah Sumatera I dan II pada tahun 1954-1958. Ketiga, Kepala Badan Koordinasi Pembangunan Daerah Sumut dengan pangkat Bupati pada tahun 1958-1961. Keempat, Residen di Keresidenan Sumatera Timur pada tahun 1961-1962. Kelima, Wali Kota Medan pada tahun 1962-1965. Keenam, Gubernur Sumatera Utara pada tahun 1965-1967. Ketujuh, Staf Ahli Mandagri. Kelapan, Sebagai Anggota DPR atau MPR RI pada tahun 1971-1977 dari Golkar, utusan dari Sumatera Utara. Ia memulai proyek kepemimpinannya sebagai Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 16 November 1965-31 Maret 1967. Dulunya beliau merupakan seorang veteran perang kemerdekaan RI, bintang guerrilla, dan pendidikan militer seskuad regular Angkatan II 1962 dengan pangkat terakhirnya adalah Mayor Tituler TNI Angkatan Darat. Beliau adalah seorang pemimpin pertahanan NKRI di Kabupaten Ias, pasca kemerdekaan dengan pernah menjadi Ketua Dewan Pertahanan Kabupaten pada tahun 1949. Pada pemerintahannya sebagai Gubernur, ia lebih memfokuskan pemerintahannya pada upaya pembersihan dan perbaikan pemerintahan dari oknum-oknum G30 SPKI baik di kalangan birokrasi pemerintah, pegawai negeri, bahkan di kalangan umum. Salah satu contohnya yaitu pencopotan Wali Kota Medan Aminur Rashid yang dianggap terlibat. Dalam bidang infrastruktur yaitu memperpaiki jalan dan pengadaan poliklinik gratis sebagai pegawai dan keluarga di kantor Gubernur Somut. Dalam bidang pendidikan, beliau memberi dukungan penuh terhadap keberadaan beberapa universitas negeri di Sumatera Utara seperti relokasi ke Unimet. Dan pada akhir masa jabatannya, ia dituduh menerima suwa perjumlah 16 juta rupiah karena memberi izin untuk membina gerai yang bertujuan untuk membina 16 tandas awam. Dan beberapa tuduhan lain seperti menyalahgunakan kuasanya, memanipulasi kopra, dan bekalan beras. Mara Halim Harahab lahir di Tabusira, Tapanule Selatan, Sumatera Utara pada tanggal 28 Februari 1921. Beliau merupakan Gubernur Sumatera Utara pada periode 1967-1978. Beliau dilantik sebagai Gubernur Sumatera Utara mengalihkan PR Telang Banwa. Mara Halim Harahab adalah anak keempat dari enam bersaudara. Saat sekolah menengah, beliau ingin melanjutkan pendidikannya ke sekolah mulu di Padang Sidemkuan. Namun semua terkendala karena kemampuan orang tuanya yang terbatas. Orang tua Mara Halim adalah petani biasa. Ayahnya Jabar Harahab adalah seorang petani yang mengusahakan sawah dan ladang sebagaimana umumnya penduduk kampung Tabusira. Ayahnya adalah penduduk biasa, tetapi Mara Halim sewaktu kecil adalah seorang anak yang luar biasa. Di kampungnya memang terdapat sekolah rakyat yang dibangun swadaya oleh penduduk, tetapi kelas tertinggi hanya sampai kelas tiga. Mara Halim terpikir untuk merantau ke Deli Medan. Pada masa itu, sudah banyak anak-anak Padang Sidemkuan, anak-anak Sipiro, dan juga anak-anak Pargarutan yang telah berhasil di Pematang Siantar dan di Medan. Mara Halim kemudian bersiap-siap hijrah ke Medan untuk menyusul abangnya umur dua, Samsudin, yang telah duluan merantau ke Tanah Deli. Dengan bekal hijajah sekolah dasar, Mara Halim siap rohani dan jasmani untuk memulai perantauan ke Medan. Dari Sipiro, Mara Halim menumpang bis Sibol-Buali menuju Padang Sidemkuan, dan dengan bis yang sama dari Padang Sidemkuan menuju Sibolgah, lalu Tarutung, dan hingga tiba di Pematang Siantar. Di kota Pematang Siantar, Mara Halim diterima bekerja di perkebunan. Namun, sebagai jurut tulis bukanlah bakatnya. Karena boleh jadi, Mara Halim terbiasa memegang pangkur sejak kecil di kampungnya. Setelah proklamasi Agustus 1945, kehidupan Mara Halim tidak menentu. Kemudian kembalilah Belanda. Dengan pengakuan pelatihan tempur, Mara Halim yang sudah matang di usia jelang 25 tahun ikut bergabung dengan barisan pemuda di Medan. Lalu menjadi bagian dari Tentara Kamanan Rakyat atau TKR Sumatera Timur. TKR ini kemudian berganti nama menjadi Tentara Rakyat Indonesia atau TRI. Selama agresi militer Belanda pertama, Mara Halim diangkat sebagai letnan. Kemudian setelah berakhirnya agresi militer Belanda dan pasca pengakuan Kedahutan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, Mara Halim kembali ke pangkalan di Medan dan mulai mengisi pos jajaran militer dengan fungsi staf perwira di wilayah militer Sumatera Timur di Medan. Ada pun kebijakan dan kerja nyata yang dilakukan Mara Halim Harahap selama menjadi gubernur Sumatera Utara yaitu ia membersihkan pemerintahan dari unsur komunis. Setelah keadaan terkendali, Mara Halim memulai pembangunan di Sumatera Utara. Pada masa kepemimpinan Mara Halim Harahap, bangunan fisik di Sumatera Utara cukup meningkat. Hal itu dimungkinkan karena adanya oil boom atau dana yang cukup besar dari pemerintahan pusat. Sejatinya, pada masa itu rakyat Sumatera Utara sangat mendambakan kehadiran sosok pemimpin, di mana mereka mendambakan gubernur, kepala daerah yang mampu mengatasi masalah-masalah yang kompleks di Sumatera Utara. Untuk melancarkan roda pemerintahan pada masa itu juga cukup banyak dibangun gedung olahraga, terutama di daerah-daerah tingkat dua seperti Tebing Tinggi dan Pematang Siantar. Setelah melalui proses dan mekanisme pemilihan sesuai dengan peraturan dan perundang Undangan Nomor 18 tahun 1965, akhirnya DPR-DGR Provinsi Sumatera Utara memilih Kolonel Mara Halim Harahap sebagai gubernur kepala daerah Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun pertama Mara Halim sebagai gubernur kepala daerah tingkat satu Sumatera Utara, program beliau lebih menitikberatkan kepada meningkatkan komunikasi dan hubungan kerjasama dengan para legislatif serta menggalang tali silaturahmi dengan sembilan parpol, ormas pemudah, ulama, toko pejuang angkatan Pak Lima, seniman, dan juga wartawan. Banyak sekali kegiatan dan prestasi olahraga yang memperlihatkan grafik menaik di masa kepemimpinan Mara Halim selama dua periode. Mara Halim meninggalkan banyak sekali kenangan bayi untuk warga Sumatera Utara. Jika Soeharto adalah bapak pembangunan Indonesia, maka Mara Halim adalah bapak pembangunan Sumatera Utara. Mara Halim pula lah gubernur Sumatera yang pertama memasangkan sepak bola dengan pariwisata. Saat pertama kali menggelar Mahal Cup, ia meminta pengusaha T.D. Pardede untuk membangun hotel berkelas di Medan dan Prapat. Tujuannya, agar tim tamu yang berlagak di Mara Halim Cup dan wisatawan lainnya merasa nyaman ketika berada di Medan dan bisa menikmati panorama Danau Toba. Mara Halim juga mewajikan semua kabupaten di Sumatera Utara agar mempunyai satu stadion sepak bola. Targetnya, agar pemain-pemain terbaik dari kabupaten-kabupaten itulah yang kelak direkrut untuk memperkuat PSMS agar bekoko lebih nyaring di kancah sepak bola nasional dan internasional. Terima kasih telah menonton!